Hai para remaja, perkenalkan saya Sifra dan senang bisa bertemu kalian semua. Dalam TFC kali ini kita akan membaca sebuah renungan oleh pendeta David Rustandi yang berjudul Justice League. Sebelum kita membaca, yuk kita berdoa. Bapak yang baik, pada kali ini kami datang ke hadiratmu untuk memohon bimbingan serta penyertaanmu. Dalam pembacaan dari perenungan firman kami hari ini. Kiranya apa yang bisa kami pelajari dari firman hari ini boleh menjadi bagian dalam pertumbuhan iman kami. Dan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini didasarkan pada kitab Yesaya pasal 11, ayat pertama sampai 16. Di bawah dua judul. Raja Damai yang akan datang dan sisa-sisa Israel akan kembali. Suatu tunas akan keluar dari tunggul isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang pasir. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari Pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menembus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Ashur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamad, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji banggi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakan Yehuda akan menyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur, mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Ammon akan atuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efraim, dan memukulnya pecah menjadi tujuh batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut, maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur. Seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Teman-teman teens, pada tau gak nih film Justice League itu tentang apa? Itu loh film yang tentang superhero, pahlawan-pahlawan yang punya kekuatan super. Contohnya Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, dan masih banyak lagi. Mereka ini bersatu padu memadukan kekuasaannya, kekuatan super power-nya, menjadi sebuah asosiasi yang kita kenal dengan Justice League. Tujuannya apa sih? Tujuan mereka adalah untuk membentuk sebuah kelompok yang membela keadilan dari apapun yang menghalanginya. Atau kalau Inggrisnya, untuk uphold justice against whatever dangers it threatens. Dan bacaan kita hari ini, menunjukkan sebuah kalimat teman-teman. Suatu tunas akan keluar. Yang menjadi pertanda bahwa akan ada suatu yang baru yang muncul untuk menggantikan yang lama. Suatu yang baru yang muncul untuk menggantikan sesuatu yang sudah tidak terpakai, sesuatu yang sudah mati. Tuhan menjanjikan keberadaan seorang yang penuh hikmat, pengertian, dan takut akan Tuhan. Dan orang ini juga lah yang akan memiliki wabunan untuk menghakimi dengan penuh keadilan, undang menghilangkan penindasan dari muka bumi. Lalu tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya untuk menciptakan kedamaian di dunia, dan agar tidak ada lagi orang yang akan berlaku busuk atau berbuat jahat seenaknya. Dunia penuh keadilan di dalam Yesaya Pasal 11 digambarkan seperti serigala yang tinggal bersama domba, seperti ular yang dapat hidup berdampingan dengan anak kecil tanpa menyerangnya, seperti lembu dan beruang yang sama-sama makan rumput. Inilah kondisi damai sejahtera ketika Sang Raja Damai datang ke dunia. Tins, coba lihat di sekitar kita. Kondisi dunia saat ini masih banyak ketidakadilan, masih banyak orang jahat, bahkan kamu mungkin bertanya-tanya kenapa bisa ada orang jahat tapi hidupnya terberkati? Kenapa bisa ada orang sering melakukan kecurangan, tapi dia bisa hidup nyaman dan bahkan tenteram aja tuh? Kenapa juga ada orang yang gak bersalah, eh tapi malah dipenjara? Memang benar kalau dunia ini penuh ketidakadilan, karena masih banyak manusia yang jauh dari Tuhan. Karena itu kita sebagai remaja Kristen harus menjadi superhero dalam upaya menenggalkan keadilan. Rasa adil ini bukan cuma buat orang yang kita kasihi, buat orang yang kita sayangi, kita sukai, tetapi juga buat semua orang tanpa terkecuali. Mari teman-teman, kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini, dan melalui firman ini kami sadar bahwa masih banyak ketidakadilan terjadi di sekitar kami, serta seringkali kami pun hanya diam. Diam seribu bahasa, tidak melakukan apa-apa saat terjadinya tidak adilannya Bapak. Melalui ya saya kami mau belajar untuk mengupayakan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, tidak hanya bagi orang-orang yang kami kasihi, tetapi bagi semua orang yang membutuhkan niat tanpa terkecuali. Mampukan kami ya Tuhan, kami melandaskan segala pembelajaran kami dan kehidupan kami, dari hari ini hingga esok dan sampai selamanya di dalam tangan pengasihanmu saja. Kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tautan link ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di TFC selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Daaah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.